Hai Assalamualaikum udah di video kali ini saya akan membuat dodol ketan Untuk hasilnya nanti seperti ini ya rasanya manis, gurih dan teksturnya kenyal seperti dodol yang dijual-jual itu Sebelum lanjut ke videonya, untuk yang belum subscribe jangan lupa klik tombol merah subscribe nya ya Jangan lupa juga like, komen dan share jika video ini bermanfaat Oke langsung aja ke videonya, tonton sampai habis Untuk bahan-bahannya sudah tertulis pada video ya Santannya saya menggunakan santan kara, bisa lebih bagus juga dengan menggunakan santan dari kelapa asli Pertama, campur dahulu santan tadi saya menggunakan santan kara Dengan air hingga volumenya nanti total 500 ml Setelah itu, ambil tepung ketannya, kemudian campur dengan sebagian dari santan tadi, jangan seluruhnya Asalkan nanti ketika diaduk, santan sudah bisa tercampur dengan ketan dan ketannya bisa larut Aduk hingga tepung ketan larut dengan santan dan tidak ada tepung ketan yang menggerindil Setelah tepung ketan tercampur dengan santan, jangan lupa untuk disaring untuk memastikan tidak ada gumpalan dari tepung ketan Lanjut, kemudian sisihkan larutan tepung ketan Ambil wajan kalau bisa wajan yang anti lengket ya Kemudian campurkan semua gulanya, gula merah, gula pasir, garam, vanili Kemudian sisa santan dan pandan, aduk-aduk sebentar Selanjutnya, taruh wajan tadi di atas kompor Lalu nyalakan api kompor dengan menggunakan api yang paling kecil Aduk hingga seluruh bagian dari gula larut dengan air Setelah itu, matikan dulu kompor Kemudian campurkan larutan tepung ketan santan tadi dengan larutan gula Aduk-aduk sebentar tanpa menyalakan kompor Setelah dianggap cukup rata, kemudian nyalakan kembali api kompor dengan menggunakan api yang kecil Kemudian aduk-aduk adonan tadi hingga mengental Terus diaduk ya, jangan berhenti untuk mengaduknya agar nanti tidak lengket di wajan Nah ini sudah mulai mengental ya Kurang lebih, ini ada 30 menit saya mengaduknya seperti ini Disesuaikan saja, pokoknya hingga tidak mengental atau kalis gitu berarti sudah matang Untuk mengetesnya nanti dicoba untuk dibentuk di wadah Jika sudah bisa terbentuk berarti itu sudah bisa dianggap Terima kasih telah menonton! Ini sudah bisa dianggap ya, soalnya sudah bisa dibentuk di wadah Kemudian tuangkan seluruh adonan tadi pada loyang yang sudah dialasi dengan plastik dan diolesi minyak sedikit Lalu ratakan adonan Setelah itu tunggu adonan hingga dingin dan siap untuk dipotong-potong atau dibentuk sesuai dengan selera Nah ini adonan sudah dingin ya, kemudian siapkan plastik Kalau disini saya menggunakan plastik setengah kiluan, saya bagi menjadi beberapa Saya potong dahulu bagian yang tertutup Kemudian potong plastiknya menjadi dua bagian dan kemudian potong lagi menjadi empat bagian Seperti pada video ini ya Atau juga bisa menggunakan bungkus yang lain sesuai dengan keinginan Selanjutnya potong-potong adonan tadi menjadi beberapa bagian Kalau saya menggunakan solet bisa juga dengan menggunakan pisau yang diberi plastik Di sini saya hanya memotongnya bentuk kotak-kotak saja agar lebih cepat dan mudah untuk membentuknya Jika sudah terpotong semua, dodol siap untuk dibungkus Jika suka dengan wijen, atasnya bisa diberi dengan wijen ya Kalau ini saya menggunakan separuh-separuh Separuhnya diberi wijen dan separuhnya tidak diberi wijen Jika sudah, dodol siap untuk dibungkus Tadi ada plastik tadi digunakan untuk mengungkus dodol seperti ini Bisa juga dengan cara yang lain ya Nah untuk menutup dari bagian ujungnya saya menggunakan lilin Atau bisa juga dengan menggunakan solatif plastik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!